DPP-LDI bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengelar vaksinasi COVID-19. Vaksinasi masal tersebut untuk membantu pemerintah mempercepat distribusi vaksin tahap pertama. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan DPP-LDI tersebut dimulai sejak 14 Juni. Kesuksesan vaksinasi yang dilaksanakan DPP-LDI mendapat perhatian dari Panglima TNI Marsekel Hadi Cahyanto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo, dan Menteri Kesehatan Hadi Gunadisadikin. Para pejabat tinggi Indonesia tersebut meninjau secara langsung vaksinasi COVID-19. Dalam kunjungan tersebut, mereka mengapresiasi kinerja Ponpes Minhajur Sidin dan DPP-LDI dalam menyukseskan program vaksinasi. Menkes juga memutip adepokan pencaksilat persinas asat di pesantren tersebut yang menjadi lokasi vaksinasi. Selain tempatnya yang luas, adepokan itu juga memiliki sirkulasi udara yang baik dan juga tersedia toilet yang memadai. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Marsekel Hadi Cahyanto akan menambah tenaga kesehatan dari TNI untuk membantu tenaga kesehatan Puskesmasi Payung, Jakarta Timur yang semula 50 menjadi 100 orang. Sehingga target vaksinasi sehari yang semula 500 orang bisa menjadi 1000 orang perharinya. Selain dari Pejabat Tinggi Negara, Ketua DPP-LDI, Dr. Teddy Suratmaji, Teddy Suratmaji mengapresiasi kunjungan Pejabat Negara tersebut. Ini merupakan salah satu wujud yang pernah diminta oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada langsung kepada Bapak Kota Umum DPP-LDI untuk menyelenggarakan vaksinasi dan setelah program DPP-LDI selesai kemudian dilanjutkan bahkan. Dan ini sudah sampai ke hari ke-17. Menurut catatan sudah 8 ribuan, hampir 8.500 yang sudah divaksinasi di tempat ini. Dengan adanya program vaksinasi COVID-19 tersebut, diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyukseskan 1 juta orang per hari.